hai 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 semua assalamualaikum hari ini dapur Umi Ulfa memasak sup kerangkuah bening ini hasil tangkapan tadi sore jadi ini langsung kita masak aja mumpung masih fresh supaya nanti rasanya juga fresh Nah untuk tahu resep dan cara buatnya simak terus videonya ya sampai selesai jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Umi Ulfa ya dan tekan tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih ini dia ya bahan utamanya kerang laut dan ini jenis kerangnya banyak sekali aku nggak bisa sebutin satu-satu Nah untuk step pertama disini saya akan bersihkan dulu untuk memastikan pasir-pasirnya ini semuanya rontok nggak ada yang tersisa ya karena nanti kalau ada pasirnya yang tersisa nanti kuah sup kerangnya jadi hitam ini kita bersihkan pakai air mengalir supaya langsung hanyut si pasir-pasirnya Nah kalau kerangnya sudah bersih semua ini aku taruh di panci Hai ini kerangnya sudah masuk semua ke dalam panci dan ini ada anak ke piting juga ya ini kita rebus aja sekalian Nah kalau sudah masuk panci semua disini saya tambahkan air bersih secukupnya airnya segini aja udah cukup dan ini sudah saya taruh di atas kompor kemudian saya tambahkan setengah sendok makan garam karena ini banyak ya kemudian jangan lupa ditutup ini kita akan masak sampai mendidih setelah tutup pancinya dibuka ini kelihatan kerangnya ini sudah kebuka semua ya sudah merekah jadi tandanya ini kerangnya sebentar lagi matang nah disini saya akan masak sampai benar-benar mendidih lagi nah baru nanti kemudian saya akan buang kotor-kotorannya ini atau busa-busanya ini ya nah ini saya akan buang busanya sampai bersih busa-busanya ini dari kerang itu sendiri ya ini jadi bisa dibilang ini kotoran dari kerang terangkat semua kalau mendidih seperti ini dan ini harus dibuang sampai bersih supaya nanti rasa kuahnya itu tetap manis dan tidak keruh untuk kerangnya disini sudah dimasak lumayan lama jadi disini saya matikan api kompor dan saya akan sajikan nah ini sup kerang kuah beningnya sudah siap disantap dan ini rasanya enak banget kuahnya ini manis seger gurih alami jadi cara buatnya ini gampang banget kan cuman pakai air sama garam aja tapi enaknya luar biasa nah buat teman-teman yang pengen nyobain resep ini jangan lupa dicoba ya di rumah semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya terima kasih